baik itu yang sengaja atau tidak sengaja karena memang tatkala kita banyak berkumpul dengan manusia itu ada saja dosa itu baik itu dosa ngerasani dosa nyelatu dosa semuanya makanya mulut ini memang katanya alisan kalbun akurun fasjunho dikatakan dalam begitu lisan itu bagaikan anjing yang ganas maka rantailah dia fasjunho, penjarakan dia sehingga dikatakan selamatnya manusia itu sejauh mana dia itu menjaga lisannya terkadang kita keceplosan terkadang tujuannya bercanda tetapi ada yang tersinggung temannya hitam dipanggil jeliteng disini, akhirnya dia tersinggung padahal tujuannya bercanda apakah kita tahu dia itu tersinggung atau tidak kan tidak tahu, makanya al-Quran sangat hati-hati, tidak boleh memanggil manusia itu saudara kita dengan julukan-julukan yang mungkin dia tersinggung kita belajar waktu di pondok itu teman-teman itu manggil teman-teman itu kayak jipon bin saja ada yang landak ada yang kepo ada yang gajah semacam-macam nah itu kalau tersinggung dosa sehingga diingatkan oleh guru-guru dan diingatkan oleh Quran ini diingatkan kita jangan sampai seperti itu wallahu yuhibbul muhsinin dan Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik ini kalau kita runtut ikhwatan liman kita runtut dari pertama menahan amarahnya kemudian kalau tidak kuat kan keluar juga itu amarah tapi kalau kita langsung setelah ditahan langsung dihilangkan afwan itu dihapus makanya ada orang jawab bikin afem afem itu dari afwan tujuannya katanya biar si mayid diambuni dosanya dengan adanya sedekat afem katanya dari kata-kata afwan 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 wal afina aninnah jadi kalau sudah amarahnya tidak keluar maka itu kalau kita mau memaafkan tetapi Allah juga menganjurkan kita wallahu yuhibbul muhsinin kita ini akan dicintai oleh Allah kalau kita mampu berbuat ihsan ihsan ini di atas yang tadi itu kalau kita sudah memaafkan bisa jadi kita ini males sama orang itu ini ada tetangga ini kurang ajar tetangga kita ini terus tak sepuro nih tapi emmoh aku nangomahmu kan begitu ngapain selatu rahim sama kamu ini ini belum ihsan belum ihsan ini jadi kalau ingin dicintai oleh Allah harus di atas itu tadi memaafkan tapi juga bisa berbuat ihsan sehingga Rasul menyajarkan kepada kita dalam sebuah hadisnya si selamat menikmati selamat menikmati terima kasih